Dalam rangka mewujudkan rencana besar Samora Group, yaitu menjadi aset yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan bangsa Indonesia. Kami menyadari bahwa salah satu poin penting yang harus dibenahi adalah memperbaiki sistem kerja dengan harapan, pekerjaan menjadi efisien dan efektif, melalui cara kerja yang terstandarisasi dan optimal. Untuk itu, Samora Group telah merumuskan satu langkah yang terus dikembangkan dan diimplementasikan, yaitu SIMS atau Samora Integrated Management System. Dimulai dari Quality Management System, karena untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi dibutuhkan 1. Manusia berkualitas, 2. Sistem berkualitas, dan 3. Lingkungan yang berkualitas. Dimana Quality Management System ini mencakup semua area bisnis, mulai dari Generating Demand, Product Development, Insuring Supply, dan Fulfilling Demand, serta dari beberapa komponen yang ada di dalam Quality Management System. Dengan adanya SIMS, maka mulai tahun ini akan diprioritaskan pada FSMS atau Food Safety Management System, Production and Asset Management System, Kapex Management System, Procurement Management System, dan Finance and Accounting Management System. Kesemuanya ini adalah untuk mencapai target Quality Management System, yaitu Konsumen puas, melalui Food Safety, produk berkualitas, kapasitas tercapai, delivery tepat waktu, harga kompetitif, dan karyawan yang bahagia. Dengan pekerjaan yang terstandarisasi, sistem memudahkan, serta karyawan akan punya waktu untuk mengikuti program pengembangan diri. Quality Management System sendiri adalah salah satu upaya untuk merubah paradigma lama di mana departemen-departemen mendukung apa yang menjadi kehendak proses kerja tim produksi menjadi paradigma baru di mana seluruh departemen melakukan analisa aspek quality yang mendalam dan mendefinisikan apa yang akan menjadi cara kerja dari proses kerja tim produksi. Dan tentu saja, implementasi dari SIMS ini dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pertama, inventarisir dokumen proses oleh tim produksi, dokumen mesin oleh tim engineering, dokumen safety environment, dan dokumen analisa aspek safety environment. Kedua, pembuatan HA JCP yang benar dan melipatkan seluruh departemen. Ketiga, mendefinisikan JCP, CP, dan OPRP dengan komprehensif dan akurat. Keempat, logbook operator dan maintenance. Kelima, pembuatan standar produksi dan laboratorium yang baik. Keenam, melengkapi SOP, IKA, standar kalibrasi, standar maintenance, dan checklist. Ketujuh, melengkapi modul training dan melaksanakan training baik internal maupun eksternal untuk pengembangan kompetensi. Dan diakhiri dengan implementasi 100% melalui pengisian dan pelengkapan SOP, IKA, standar kalibrasi, standar maintenance, dan checklist dengan akurat. Memang banyak yang harus kita lakukan. Namun, jika semuanya ini dilakukan setapak demi setapak dan bergotong royong, cara kerja kita akan semakin jelas dan karyawan lebih bahagia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita sukseskan program Sims ini dan maju bersama Samora Group.